Federasi Sepak Bola Vietnam mengumumkan bahwa tim nasional Vietnam tidak akan memainkan pertandingan internasional di FIFA Match Day pada Maret tahun 2023. Pelatih baru Vietnam, Filipe Delana telah memanggil 28 pemain, termasuk wajah-wajah yang akrab yang telah menjadi andalan pelatih Park Hang Seo. Zing News melaporkan, Vietnam dijadwalkan berkumpul pada 8-12 Maret atau dua minggu lebih awal dari jadwal pertandingan. FIFA, tim nasional Vietnam direncanakan untuk menghadapi pertandingan persidangan melawan Vietnam U23. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah membantu pelatih kepala baru dan asistennya untuk meninjau dan mengevaluasi kualitas para pemain menghadapi acara berikutnya, tulis Zing News. Pelatih Perancis diperkirakan akan tiba di Hanoi pada tanggal 26 Februari. Celana air akan menangani tim senior Vietnam dan skuad U23 yang diproyeksikan muncul di 2023 C. Games Celana diberi wewenang penuh untuk mengubah kekuatan Vietnam U23 tergantung pada kinerja Vietnam. U20 di piala AFC U22-2023 Serangkaian pemain Vietnam yang menonjol di piala AFC U20 memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Ke tim U23 Di sisi lain, tim nasional Indonesia masih mencari lawan dalam agenda FIFA Match Day. 20-28 Maret Secara tepat, PSSI telah membangun komunikasi dengan Bolivia dan Tajikistan tetapi rencana itu dibatalkan karena Kedua tim memiliki agenda lain. Ini adalah tantangan baru bagi Erik Thohir yang hanya secara resmi menjabat sebagai ketua PSSI. Untuk periode tahun 2023 sampai tahun 2027, berderifikasi Vietnam dan Thailand.